Intro Bak dibayang bayangi dosa usai serobot suami majikan sendiri Rumah tangga puput Nasti Tidevi dan Ahok diramalkan bakal runyam karena hal ini Rumah tangga mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan sang istri puput Nasti Tidevi dibayangi ramalan tak menyenangkan Seperti diketahui Ahok menggugat cerai sang mantan istri Veronika Tan di tengah kasus penistaan agama yang ia jalani Awal-awal kasus Veronika Tan yang kala itu masih berstatus sebagai istri resmi Ahok tampak seringkali mendampingi sang suami sebelum isu keretakan itu muncul Saat Ahok dan Veronika masih bersama publik disajikan kisah romantis dan harmonis dimana Vero dikatakan sebagai sosok yang mendorong Ahok menuju kesuksesan Tidak jelas apa penyebabnya namun gosip yang beredar keretakan hubungan Ahok dan Veronika disebabkan karena Veronika Tan main serong dengan pria lain Meski begitu usai resmi bercerai justru Ahok yang lebih dulu menemukan penggantinya Namun masa lalu tetaplah masa lalu Kini keduanya telah memiliki kisah hidup masing-masing Sayangnya rumor miring semakin berkecamuk ketika pernikahan Ahok dan puput Nasti Tidevi terkesan ditutup-tutupi Kedekatan pasangan ini memang mengejutkan lantaran puput Nasti Tidevi diketahui merupakan mantan ajudan Veronika Tan yang tak lain adalah mantan istri Ahok Diketahui Ahok melayangkan gugatan cerai terhadap Veronika Tan saat masih berada di dalam bui Usut punya usut Veronika disebut main belakang dengan seorang pria yang dipanggilnya good friend Adik Ahok, Vivi Leti Cahayapurnama, belak-belakan mengungkap jati diri si good friend merupakan Julian Totio Waktu itu Pak Ahok masih gubernur meminta kepada beliau dengan baik-baik supaya meninggalkan istrinya demi keutuhan keluarga masing-masing Mengingat beliau itu sudah punya keluarga punya istri dan anak Tapi dengan sombongnya, Julian Totio itu menolak Bahkan terus-menerus menghubungi ibu Veronika kata Vivi di pengadilan negeri Jakarta Utara Kisah cinta Ahok dan puput yang berawal dari jeruji besi akhirnya bersemi hingga 2019 lalu memutuskan untuk menikah Melansir dari gridhot.id, berita hubungannya dan puput mencuat banyak pro dan kontra yang menyertai Karena ramainya pemberitaan di media seorang paranormal sekaligus selebriti tanah air Roy Kiyoshi pun tertarik untuk mencoba membaca masa depan dari pasangan ini Menurut saya mereka bisa bersatu Tutu Roy Dalam terawangannya, Roy memperingatkan bahwa ada kemungkinan jika Ahok dan puput bisa menghadapi perceraian Perpisahan itu tak lain diakibatkan dengan cercaan dan omongan miring dari orang Hanya saja mereka bisa berpisah gara-gara omongan orang, imbu Roy Saat melihat potret kedua pasangan ini Roy berpendapat jika pasangan ini sebenarnya memiliki kemistri dan aura positif Dan saya melihat foto mereka berdua sebenarnya memang ada kemistri dan ada aura positif dari si perempuannya Dan kemudian BTP-nya juga, ungkap Roy Ramalan Roy Kiyoshi nyatanya semakin jelas terbukti Opini dan stigma publik yang telah melekat pada pasangan ini Agaknya masih membayang keutuhan rumah tangga Ahok dan puput Namun, ya balik lagi Saya bilang pola fikir masyarakat itu membuat jadi opini publik dan membuat mereka jadi sedikit stres Gara-gara itu, tambah Roy Sementara itu, dikutip dari video Youtube yang diunggah melalui akun Anteve News Plus Mahmijan akan mengungkap apa yang akan terjadi dalam pernikahan Ahok dan puput Menurut Mahmijan, pasangan Ahok dan puput mempunyai aura berwarna merah muda Aura merah muda sendiri menurut Mahmijan merupakan aura yang berkaitan dengan asmara Paranormal tersebut mengatakan jika melihat dari aura yang dihasilkan pasangan Ahok dan puput mempunyai kemungkinan hubungan asmara yang 50-50 Ini artinya berdasarkan aura kemungkinan untuk pernikahan Ahok dan puput berhenti di tengah jalan maupun berlanjut sangat seimbang Pernikahan yang akan terjadinya nantinya benar-benar bergantung pada pribadi masing-masing dalam menjalankannya Selanjutnya, Mahmijan menggunakan metode kartu tarot untuk meramal masa depan pasangan tersebut Mahmijan kemudian mengambil kartu berdasarkan acakan ke-8 hasil dari penjumlahan huruf BTP dan puput Dalam kartu tersebut, Mahmijan mengatakan nantinya akan ada kebahagiaan di pernikahan pasangan tersebut Namun, simbol binatang buas yang terdapat dalam kartu tersebut mengungkap jika masih ada perseteruan nantinya Mahmijan menuturkan kalau dalam pernikahan Ahok dan puput akan muncul perseteruan dari pihak mantan istri Paranormal tersebut mengatakan anak-anak dari Ahok dianggap belum sepenuhnya menerima pernikahan ini Dirinya mengatakan kalau anak kedua Ahok masih belum siap menghadapi momen ini Bahkan, Mahmijan menyebutkan akan ada perseteruan antara orang tua dengan anak yang terjadi terutama dari anak kedua Ahok Sementara itu, untuk anak laki-laki Ahok dianggap masih bisa legowo menanggapi ayahnya yang menikah lagi Meski begitu, Mahmijan mengatakan kalau pasangan Ahok dan puput ini sebenarnya cocok baginya Ya, tergantung bagaimana mereka menjalankan kata Mahmijan Di sisi lain, paranormal Mbak Yu pun ikut menerawang seperti apa rumah tangga keduanya Hal ini diketahui dari beberapa video singkat yang dilansir nakita.id dari Instagram pribadi Mbak Yu Namanya jodoh memang kita gak bisa prediksi ya batasnya umur ataupun itu banyak perbedaan akan diterjang ya namanya orang senang jarnya Pada video dengan durasi singkat ini Mbak Yu membeberkan seperti apa sosok puput Menurut Mbak Yu, puput merupakan sosok yang suka memaksakan diri Memang kalau saya lihat beribda puput itu memang seperti memaksakan diri Apapun halangannya, batasnya apa, tidak peduli Terkesan dia sangat memaksakan diri Apapun pantangan atau larangan keluarga Dia tebas semuanya Jelas Mbak Yu Ia pun terlihat seperti bingung dengan segala pengorbanan puput untuk menjadi istri dari Ahok Seperti diketahui puput meninggalkan profesinya sebagai polwan dan mengikuti keyakinan Ahok Puput telah mengundurkan diri sejak 9 Januari 2019 lalu Satu sisi namanya cinta memang harus dipertahankan Tapi satu sisi lagi sampai segitunya Sampai meninggalkan Ijar Mbak Yu Luar biasa Satu pengorbanan yang sangat salut Dua jempol Puji Mbak Yu Ahok pun itu memberi komitmen dan aturan yang menurut saya kaku Namun, Bribda gak terlalu peduli Jadi, dia menuruti semuanya Jelasnya Sifat itulah yang menurut Mbak Yu membuat puput Nasti Tidevi mantap menjadikan dirinya sebagai pribadi yang baru Mbak Yu menganalogikan perubahan puput Nasti Tidevi itu seperti membalikkan telapak tangan Seperti membalikkan tangan Dia kemarin seperti ini Tiba-tiba hari ini seperti ini Semuanya begitu cepat Hukas Mbak Yu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!